Ditpol Air Polda, Jawa Timur menangkap empat pelaku penjual ratusan satwa yang dilindungi asal Papua. Satwa dilindungi tersebut diselundupkan menggunakan kapal laut dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aparat Ditpol Air Polda, Jawa Timur menyita 145 satwa dilindungi asal Papua yang diduga akan dijual secara ilegal. Ratusan satwa dilindungi yang tidak disertai dengan dokumen konservasi tersebut dibawa dan disimpan di ruang mesin kapal KM Senja Persada tujuan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain satwa dilindungi, petugas juga menyita tanduk rusa asal Papua. Kepada petugas, pelaku mengaku telah dua kali menjual satwa dilindungi asal Papua. Bahwa modus operandi daripada para pelaku ini adalah membeli satwa di Papua. Kemudian mereka menempatkan atau membawa satwa tersebut ke Surabaya dengan menggunakan KM Persada. Untuk nantinya mereka akan melakukan penjualan, ya, sampingnya di Surabaya. Ratusan satwa dilindungi ini kemudian dibawa ke BKSD Asjuwanda untuk menjalani proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Setelah memenuhi syarat, satwa-satwa tersebut akan dikembalikan ke habitat aslinya di Papua. Sementara kemat pelaku saat ini sedang diperiksa intensif oleh pihak penyidik Ditpol Air Polda Jawa Timur. Pelaku terancam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sonia Ermawan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!